Intro Layak disembah hanya engkau yang layak ditinggikan Yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Isaac dan Israel Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan di atas segala Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Ulangi seperti apa yang saya ucapkan Bapak kami yang ada di dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi ini seperti di dalam surga Bapak yang baik Berikanlah kami pada hari ini Rejeki yang menjadi bagian kami Secukupnya Cukup untuk memberikan pinjaman Kepada banyak bangsa Sedangkan kami sendiri Tidak punya pinjaman Cukup untuk menjadi saksi Tuhan Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria Sampai ke ujung-ujung bumi Cukup untuk menjadikan semua bangsa Murid Kristus dan membaptis mereka Dalam nama Yesus Terima kasih Bapak untuk rezeki yang secukupnya Dan ampunilah dosa-dosa kami Ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ini Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari segala yang jahat Sebab engkaulah Yang empunya Kerajaan Kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya, haleluya Mari Bapak Ibu sekalian Bersama-sama Sekarang kita sehat serempak dan serentak Kita akan menggemakan Masmur 91 Dengan suara yang keras Dengan suara yang lantang Dari tempat kita masing-masing Alkitab berkata Mati dan hidup Dikuasai oleh lidah Siapa suka menggemakannya Akan memakan buahnya Masmur 91 Orang yang duduk Dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Alahku yang kupercayai Sungguh Tuhanlah Yang akan melepaskan aku Dari jerat penangkap burung Dan dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku Di bawah sayapnya Aku akan berlindung Kesetiaan Tuhan Ialah perisai dan pagar tembok Amin 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 Terjadi Terjadi Di dalam nama Tuhan Yesus Aku Tak usah takut Terhadap Kedahsyatan malam Terhadap panas Yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan Di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk Di waktu petang Walau seribu orang Rembak di sisiku Dan sepuluh ribu Di sebelah kananku Tetapi Itu tidak akan Menimpa Aku Aku Hanya menontonnya Dengan mataku sendiri Dan melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Fasih Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindunganku Yang Maha tinggi Telah kubuat Tempat Perteduhanku Amin 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 Terjadi Terjadi Di dalam Nama Tuhan Yesus Malapetaka Tidak Akan Menimpa Aku Dan Tullah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemahku Sebab Malaikat Malaikat Tuhan Akan Diperintahkan Oleh Tuhan Kepadaku Untuk Menjaga Aku Di segala Jalanku Para Malaikat Tuhan Akan Menatang Aku Di atas Tangannya Supaya Kakiku Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tedung Akan Aku Langkai Aku Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Amin 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 Terjadi Terjadi Di dalam Nama Tuhan Yesus Sungguh Hatiku Melekat Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Melukutkan Aku Tuhan Akan Membentengi Aku Sebab Aku Mengenal Nama Tuhan Bila Aku Berseru Kepada Tuhan Tuhan Akan Menjawab Tuhan Akan Menyertai Aku Dalam Kesesakan Tuhan Akan Melukutkan Aku Dan Memuliakan Aku Dengan Panjang Umur Akan Tuhan Kenyangkan Aku Dan Akan Tuhan Perlihatkan Kepadaku Keselamatan Daripadanya Amin 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 Terjadi Terjadi Di dalam Nama Tuhan Yesus Terima kasih Ya Aba Ya Bapak Sekarang Berkati Amba Firman Berkati Juga Setiap Kami Anak Anak Mu Biarlah Pewahyuan Daripada Sorga Turun Atas Setiap Kami Sehingga Kami Dapat Menjadikan Firman Tuhan Itu Menjadi Pelita Buat Kaki Kami Dan Terang Buat Jalan Hidup Kami Dalam Nama Yesus Yang Siap Mendengarkan Firman Tuhan Angkat Jempolnya Kedepan Dan Ketan Amen Tiga Kali Amen 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 Salam Revival Salam Kebangkitan Semangat Pagi Semuanya Semangat Pagi Apa Kabarnya Bapak Ibu Semuanya Luar Biasa Dasyat Ajaib Hari Ini Adalah Hari Pertama Di Bulan November Cepat Sekali Kita Sudah Masuki Bulan Yang Kesebelas Dan Bulan Depan Kita Akan Merayakan Natal Nah Seperti Tadi Yang Saya Waktu Doakan Biarlah Firman Tuhan Itu Menjadi Pelita Buat Kaki Kita Dan Terang Buat Jalan Hidup Kita Para Ahli Tokoh-tokoh Ekonomi Kemudian Presiden Berkata Tentang Hari-hari Kedepan Yang Gelap Yang Susah Untuk Diprediksi Tapi Kita Bersyukur Bapak Ibu Sekalian Kita Punya Firman Tuhan Kita Punya Tuhan Ala Yang Hidup Yang Berfirman Sampai Hari Ini Dan Biarlah Ketika Kita Berpegang Berpedoman Kepada Firman Tuhan Maka Firman Tuhan Itu Benar Betul-betul Menjadi Pelita Buat Kaki Kita Firman Tuhan Itu Menuntun Jalan Hidup Kita Di Tengah-tengah Dunia Yang Tidak Pasti Dan Penuh Dengan Kegelapan Hari Ini Adalah Seri Terakhir Dari Seri Tentang Badai Nanti Bapak Ibu Sekalian Bisa Mengikutinya Di Beberapa Youtube Yang Terakhir Yaitu Alasan Orang Mengalami Badai Itu Kenapa Dan Kemudian Seri Yang Kedua Saya Sampaikan Saat Badai Menerpa Jangan Sampai Kita Bertindak Bodoh Nah Hari Ini Kita Akan Belajar Bersama-sama Yaitu Bagaimana Agar Ketika Badai Itu Datang Kita Bisa Selamat Dari Badai Dalam Matius Pasal 7 Dikatakan Bahwa Semua Orang Pasti Akan Mengalami Badai Sekali Lagi Semua Orang Pasti Akan Mengalami Badai Yesus Menggambarkan Bahwa Akan Ada Yang Namanya Hujan Ada Yang Namanya Banjir Ada Yang Namanya Angin Besar Atau Badai Yang Akan Menguji Setiap Kita Krisis Itu Akan Memunculkan Kita Ini Siapa Krisis Itu Badai Itu Akan Memunculkan Sesungguhnya Pengenalan Kita Akan Tuhan Kecintaan Kita Kepada Tuhan Bagaimana Kita Mengiring Tuhan Itu Akan Dibuktikan Ketika Krisis Itu Datang Ketika Hujan Banjir Dan Badai Itu Datang Saya Harap Bapak Ibu Sekalian Hari Hari Kedepan Ketika Ada Yang Namanya Krisis Maka Kita Semua Selamat Daripada Krisis Nah Di Dalam Kitab Kisah Rasul Pasal 27 Masih Kisah Rasul Pasal 27 Ayat Yang Ke 44 Kisah Rasul Pasal 27 Ayat 44 Dikatakan Demikianlah Mereka Semua Selamat Naik Ke Darat Ini Masih Kisah Bagaimana Rasul Paulus Dengan 275 Jiwa Jadi Totalnya Ada 276 Jiwa Bersama-sama Dengan Rasul Paulus Di Dalam Kapal Itu Dalam Perjalanan Menuju Roma Dan Kemudian Ada Badai Yang Begitu Besar Terjadi Dan Mereka Semua Putus Asa Putus Pengharapan Dan Mereka Tidak Pernah Menduga Akhirnya Mereka Bisa Selamat Mengapa Semuanya Bisa Selamat Alkitab Bilang Begini Bahwa Paulus Kamu Dan Seluruh Isi Kapal Ini Akan Selamat Mari Kita Lihat Hal Yang Pertama Biarlah Ketika Badai Itu Datang Kita Akan Meniru Apa Yang Dikerjakan Apa Yang Dilakukan Oleh Rasul Paulus Ketika Menghadapi Badai Kisah Rasul Pasal 27 Ayat 23 Karena Tadi Malam Seorang Malaikat Dari 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 Yaitu Dari Allah Yang Aku Sembah Sebagai Miliknya Wah Ini Yang Keren Berdiri Di Sisiku Nah Yang Pertama Bapak Ibu Sekalian Saya Mau Ingatkan Lagi Bahwa Kita Itu Harus Percaya Bahwa Tuhan Ini Saya Bilang Tiga Hal Ini Yang Jemaat Tidak Boleh Lupa Bahwa Tuhan Itu Ala Maha Kuasa Tuhan Itu Ala Maha Tau Dan Tuhan Ala Itu Maha Hadir Jadi Yang Pertama Kita Harus Percaya Badainya Model Apa Sebesar Apa Sedasyat Apa Percayalah Bahwa Tuhan Hadir Amen Tuhan Hadir Dan Tuhan Melihat Kita Mungkin Kita Tidak Bisa Lihat Tuhan Karena Badainya Begitu Besar Kekristenan Itu Yang Paling Gampang Bapak Ibu Sekalian Ketika Apa Ketika Keuangan Kita Baik Baik Bahkan Kemudian Ketika Gajinya Naik Bonusnya Meningkat Jadi Orang Kristen Gampang Banget Kemudian Ketika Anaknya Baik Tubuhnya Sehat Rumah Tangganya Tentram Damai Sejahtera Itu Gampang Jadi Orang Kristen Kita Bisa Lihat Tuhan Dimana Bisa Lihat Tuhan Baik Tapi Waktu Badai Datang Seringkali Mata Kita Tertutup Kita Tidak Bisa Lihat Tuhan Tapi Bapak Ibu Sekarang Kita Perlu Garis Bawai Kita Harus Mengerti Waktu Kita Tidak Melihat Tuhan Jangan Berpikir Tuhan Tidak Melihat Kita Tuhan Tetap Melihat Kita Karena Apa Dia Hadir Bapak Ibu Sekalian Dia Hadir Bersama Sama Dengan Kita Ketika Kita Menghadapi Badai Ibrani Ibrani Pasal 13 Ayat Yang Kelima Aku Sekali Kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali Kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Bapak Ibu Sekalian Banyak Orang Ketika Menghadapi Badai Dia Pikir Tuhan Sedang Meninggalkan Dia Maka Kemudian Orang Orang Mulai Meninggalkan Tuhan Dan Berkata Begini Udah Tuhan Tuhanan Lagi Jangan Sampai Itu Terjadi Dalam Hidup Kita Baik Hari Ini Maupun Hari Hari Yang Akan Datang Sebab Apa Tuhan Tidak Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Bahkan Di dalam Kitab Matius 28 Ayat 20 Dikatakan Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Akhir Zaman Namanya Adalah Immanuel Sekali Lagi Tuhan Akan Menyertai Kita Sampai Ke Akhir Zaman Dalam Yohanes 14 Ayat 16 Yesus Sendiri Berkata Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Yaitu Bapak Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Sekali Lagi Tuhan Akan Memberikan Kepada Kita Seorang Penolong Yang Lain Mengapa Karena Yesus Sendiri Minta Kepada Bapak Agar Supaya Penolong Yang Lain Itu Yaitu Roh Kudus Menyertai Kita Kita Ini Yang Percaya Kepada Tuhan Untuk Selama Lamanya Jadi Yang Pertama Bapak Ibu Sekalian Waktu Badai Datang Lihatlah Rasul Paulus Dia Percaya Akan Kehadiran Tuhan Yang Kedua Kisah Rasul Pasal 27 Ayat 24 Jangan Takut Paulus Engkau Harus Menghadap Kaisar Engkau Harus Menghadap Kaisar Sesungguhnya Karena Rahmat Allah Kepadamu Maka Semua Orang Yang Berada Bersama Sama Dengan Engkau Di Kapal Ini Akan Selamat Yang Kedua Bapak Ibu Sekalian Paulus Percaya Akan Rencana Tuhan Rencana Tuhan Atas Rasul Paulus Dalam Kisah Rasul Pasal 27 Ini Yaitu Rasul Paulus Harus Pergi Ke Roma Ya Untuk Apa Ke Roma Untuk Tiba Di Istana Kaisar Roma Dan Kemudian Di Roma Itu Paulus Bisa Menyampaikan Injil Kabar Baik Tentang Yesus Kristus Tuhan Bapak Ibu Sekalian Kita Sudah Membaca Alkitab Kita Sudah Mendengar Mungkin Ribuan Kotbah Kita Tahu Bahwa Rencana Tuhan Itu Tidak Mungkin Gagal Rencana Tuhan Tidak Bisa Gagal Dan Rencana Tuhan Atas Setiap Kita Adalah Damai Sejahtera Masa Depan Yang Cerah Masa Depan Yang Penuh Dengan Pengharapan Tuhan 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 Datang Ke Dunia Ini Untuk Memberi Kita Hidup Dan Hidup Itu Di Dalam Segala Kelimpan Badai Yang Terjadi Krisis Yang Terjadi Itu Sifatnya Cuman Sementara Bersama Saya Ucapkan Cuman Sementara Dua Tiga Cuman Sementara Itu Cuman Jadi Penghalang Agar Supaya Kita Tidak Mencapai Tujuan Daripada Rencana Tuhan Itu Badai Itu Modelnya Seperti Itu Tapi Percayalah Badai Itu Pasti Berlalu Sampai Ada Bukunya Tentang Badai Pasti Berlalu Hampir Tiap Negara Punya Novel Novel Cerita Tentang Badai Pasti Berlalu Kita Di Jaman Modern Ini Kita Sering Mendengar Berita Ramalan Cuaca Tentang Badai Yang Namanya Badai Tidak Ada Badai Terus Menerus Selama 365 Hari Dalam Setahun Tidak Ada Bapak Ibu Sekalian Badai Paling Cuman Berapa Hari Setelah Itu Badai Pasti Berlalu Nah Bapak Ibu Sekalian Ketika Badai Itu Datang Please Jangan Fokus Kepada Badainya Tapi Fokuslah Kepada Tujuan Tuhan Fokuslah Kepada Rencana Tuhan Bukankah Kita ini Semua Buatan Allah Amen Kita istimewa Di hadapan Ulah Di hadapan Tuhan Allah Tuhan Allah Telah Memanggil Dan Memilih Kita Untuk Apa Karena Tuhan Mau Memberkati Kita Memakai Kita Untuk Menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Agar Supaya Melalui Hidup Kita Orang Orang Bisa Mengenal Yang Namanya Tuhan Yesus Ayub Pasal 42 Ayat yang Kedua Ini Ayat yang Terkenal Sekali Aku Tahu Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Segala Suatu Dan Tidak Ada Rencanamu Yang Gagal Jadi Rencana Tuhan Itu Tidak Ada yang Gagal Rencana Tuhan Itu Hanya Bisa Digagalkan Oleh Diri Kita Sendiri Sekali Lagi Rencana Tuhan Tidak Mungkin Gagal Ya Orang Lain Mau Berbuat Jahat Merancangkan Yang Jahat Tentang Kita Atau Ada Badai Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Itu Tidak Bisa Menggagalkan Rencana Tuhan Atas Hidup Kita Tapi Rencana Tuhan Itu Bisa Gagal Karena Kita Sendiri Yaitu Mengapa Karena Kita Tidak Mau Taat Akan Firman Tuhan Tidak Mau Taat Kepada Tuhan Tidak Mau Mempercayai Rencana Tuhan Nah Itu Rencana Tuhan Bisa Gagal Tetapi Ketika Kita Fokus Kepada Tuhan Dan Kita Mau Tetap Taat Kepada Tuhan Percayalah Rencananya Pasti Terjadi Dan Dikenapi Dalam Hidup Kita Dan Yang Ketiga Kisah para Rasul Pasal 27 Ayat Yang Ke 25 Sebab Itu Tetaplah Bersemangat Saudara Saudara Karena Aku Percaya Kepada Allah Bahwa Semuanya Pasti Terjadi Sama Seperti Yang Dikatakan Kepadaku Luar Biasa Rasul Paulus Berkata Semuanya Pasti Terjadi Bapak Ibu Sekalian Tahu Nggak Bahwa Janji Allah Perkataan Allah Itu Pasti Terjadi Amen Sebab Dalam Bilangan 23 Ayat 19 Ini Ayat Yang Saya Suka Banget Bilangan 23 Ayat 19 Bilang Begini Allah Bukanlah Manusia Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Sehingga Ia Menyesal Masakan Ia Berfirman Dan tidak Melakukannya Atau Berbicara Dan tidak Menepatinya Bapak Ibu Sekalian Tuhan Itu Kalau Berkata Kalau Berfirman Itu Bisa Dipercaya Sebab Apa Dia bukan Manusia Manusia Seringkali Berkata Berjanji Bapak Ibu Sekalian Dan Karena Kemampuannya Yang Terbatas Juga Karena Ingatannya Yang Terbatas Serta Masih Gampang Berubah Seringkali Dia Berjanji Kau Yang Berjanji Kau Pula Yang Mengingkari Maka Itu Bapak Ibu Sekalian Karena Kita Sudah Sering Ditipu Oleh Manusia Manusia Yang Gampang Berjanji Kemudian Kita Berpikir Tuhan Itu Seperti Manusia Tuhan Itu Berfirman Tuhan Itu Berjanji Maka Pasti Janjinya Itu Digena Dikenapi Bapak Ibu Sekalian Nah Rasul Paulus Dan Seluruh Isi Kapal Itu Semuanya Selamat Gara-gara Paulus Memegang Janji Allah Percayalah Bapak Ibu Sekalian Kalau Di rumah Ini Rumah Yosua Yongki Wiranegara Dulu Ada Seorang Wanita Yang Dikenal Sebagai Wanita Yang Berhati Mas Yaitu Istri Saya Ini Yang Ada Di Sebelah Saya Ibu Yongki Ini Dia Percaya Akan Janji Allah Dia Pegang Janji Allah Keluarga Kami Pasti Dipulihkan Luar Biasa Bapak Ibu Sekalian Hari Ini Keluarga Kami Dipulihkan Diangkat Oleh Tuhan Anak Mantu Cucu Semuanya Diberkati Gara-gara Ada Seorang Wanita Berhati Mas Yang Pegang Janji Allah Percayalah Bapak Ibu Sekalian Ketika Kita Masing-masing Di rumah Tangga Kita Atau Di Tempat Kita Bekerja Atau Dimanakun Tuhan Tempatkan Kita Pegang Janji Allah Rat Dan Percayalah Engkau Dan Seluruh Isi Rumahmu Pasti Diselamatkan Bahkan Engkau Dan Seluruh Isi Tempat Kerjamu Orang-orangnya Pasti Diselamatkan Engkau Dan Seluruh Isi Kotamu Dimana Tuhan Tempatkan Pasti Diselamatkan Maka itu Jangan Bosan-bosan Berdoa Untuk Kesejahteraan Kota Untuk Kesejahteraan Negeri Dimana Tuhan Tempatkan Kita Saya Seringkali Katakan Begini Ketika Semuanya Dalam Keadaan Tenang Itu Waspada Bapak Ibu Sekalian Jangan-jangan Dibalik Semua Ketenangan Itu Ada Bahaya Sedang Mengincar Maka itu Kita harus Terus Berdoa Buat Keluarga Kita Masing-masing Buat Tempat Kerja Kita Buat Kota Dan Negeri Kita Supaya Tetap Ada Dalam Perlindungan Tuhan Kalau kita Percaya Akan Janji Alap Maka Bapak Ibu Sekalian Keluarga Kita Tempat Kita Kerja Kota Kita Juga Akan Diselamatkan Dan Diberkati Oleh Tuhan Dan Yang Terakhir Yang Keempat Apa yang Dikerjakan Oleh Rasul Paulus Ketika Menghadapi Badai Kembali Kepada Kisah Rasul 27 Ayat 25 Katakan Sebab Itu Tetaplah Bersemangat Bersama Saya Ucapkan Bersemangat Dua Tiga Bersemangat Ucapkan Dua Tiga Bersemangat Maka Itu Setiap Hari Saya Selalu Berkata Semangat Pagi Entah Itu Siang Hari Saya Bilang Semangat Pagi Bukan Saya Tahu Itu Sudah Siang Hari Bahkan Malam Hari Sudah Gelap Saya Juga Bilang Semangat Pagi Apa Supaya Kita Tetap Bersemangat Entah Pagi Entah Siang Entah Sore Entah Ada Badai Atau Angin Sepoy Sepoy Kita Harus Tetap Bersemangat Amst Oke 18 ayat 14 berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah. Jadi waktu badai itu datang, kalau sampai kita lemah kita akan diempaskan oleh badai itu dan hancur serta tidak tertolongkan lagi. Tapi mari Bapak Ibu sekalian sebesar apapun badai itu, kita harus tetap bersemangat seperti Rasul Paulus itu. Yang pertama, kita bersemangat karena kita percaya akan kehadiran Tuhan. Kita terus bersemangat, tetap bersemangat karena kita percaya akan rencana Tuhan. Dan yang ketiga, kita semangat karena kita percaya akan janji-janji Allah yang tidak mungkin tidak digenapi. Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Yang membuat masalah itu jam kita itu seringkali terlalu cepat dan kita menganggap jamnya Tuhan terlalu lambat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian jam kita itu sering kecepatan karena pakai baterai. Jadi kadang-kadang tidak cocok. Tapi jam Tuhan tidak pernah lambat, tidak pernah terlalu cepat, tapi jamnya Tuhan terlalu tepat. Selalu tepat. Amen. Tuhan tepat menolong kita. Tuhan tepat membawa kita kepada tujuan. Tuhan tepat waktunya untuk menggenapi janji-janjinya. Sehingga kita semua selamat dari badai. Badai keuangan, badai ekonomi, badai di dalam pekerjaan, maupun badai dalam keluarga, rumah tangga, atau apa saja Bapak Ibu sekalian sebut badai yang sedang engkau hadapi. Justru ketika menghadapi badai kita harus tenang. Masih ingat waktu di sekolah kalau ada ujian di kelas-kelas ditulis harap tenang sedang ada ujian. Jadi waktu ada badai ada ujian kita harus tetap tenang. Jangan waktu kemudian ada badai keluar dari pekerjaan. Ada badai minggat dari rumah. Ada badai terus bercerai. Itu kan nambahin rumit, nambahin persoalan, nambahin badai. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Selamat keluar dari badai. Selamat mengalami kemenangan dari badai. Amen. Mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapak. Kami tahu kami semua dicintai dan dikasih oleh Engkau. Engkau yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa menyertai kami. Dan Engkau pula yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami percaya dengan tangan kananmu. Engkau memegang tangan kami. Anak-anakmu ini. tangan yang selalu menolong. Tangan yang membawa kami di jalan kemenangan. Terima kasih Bapak yang berkati siap anak-anakmu ini. Kami semua selamat dari badai. Dalam nama Yesus. Amen. 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 Amen.